Momen Valentine menjadi berkah tersendiri bagi pedagang bunga di kawasan Kayun, Surabaya. Seperti yang dirasakan Cindy, salah satu pedagang bunga yang mengaku penjualannya naik hingga 80% dibanding hari biasa. Jenis bunga yang diminati adalah bunga mawar merah. Untuk harga mawar sendiri dibanderol Rp7.500 per tangkai, naik dari harga biasanya yang hanya Rp5.000. Menurut Cindy, kenaikan harga ini karena supplier menaikkan harga. Yang paling diminati buket atau satuan, Mbak, biasanya? Misalnya buket, Mbak, yang sering beli orang. Buket ya? Kalau untuk harga sendiri gimana? Harga sendiri maksudnya dalam buketnya gimana? Enggak, harga pertangkainya naik atau gimana? Naik, Mbak. Sampai berapa? Biasanya jadi Rp5.000 sampai Rp7.500. Dari harga Rp5.000 dari ini. Kenapa itu kok bisa naik? Emang ada momen sendiri karena dari suppliernya udah naik gitu. Oh, oke. Tapi pembeli gimana harganya naik gitu? Ya, mau aja sih Mbak ya beli. Soalnya kan emang punya parantai gitu. Hal senada juga diakui oleh Juni, pedagang bunga. Di tokonya penjualan juga meningkat lebih dari 50 persen, baik mawar merah, mawar pink, dan mawar putih. Pembeli banyak memilih bunga yang dirangkai atau buket. Bahkan pembeli tidak hanya perorangan, namun juga perusahaan. Warnanya merah, pink, dan buket. Karena tiga warna itu ada maknanya sebuah-sebuah. Bu, biasanya apa orang mili? Yang tangkean atau buket atau gimana? Itu terbantung sama pembelinya sih Mbak. Terbantung ada yang buket, ada yang kesatuan. Karena yang kesatuan itu biasanya kantor-kantor dikasihkan sama ponennya kayak karyawan-karyawan. Keduanya mengaku penjualan rame-ramenya mulai Hamin 1 hingga hari H perayaan Valentine pada 14 Februari.